Selamat datang, Adam. Terima kasih udah besok video ya. Ya, selamat datang, Bang. Tetewe, kamu kenapa jangan banget bikin video apakah kamu mulai pensiun atau gimana? Sebenarnya sih belum ada rencana mau berhenti total membuat video, tapi belakangan ini memang lagi sibuk, banyak kerjaan di kantor, dan mungkin juga lagi mulai cari bahan lagi. Tapi dalam waktu dekat, ya, saya punya rencana untuk buat video lagi, Bang. Dalam waktu dekat, video yang akan kamu upload tentang apa? Seperti, masih seputar sains dan agama gitu? Ya, betul. Saya akan membahas apakah memang lebih beruntung jika kita itu menjadi orang yang alim. Jujur aja, aku selalu senang kalau kamu upload video gitu. Makanya aku selalu nonton video kamu. Jadi, aku senang banget kalau misalkan kamu nggak bahenti bikin video YouTube ya. Ya, semoga bahas. Oke. Aku pengen tanya ini dulu deh sama kamu. Apa alasan kamu bikin YouTube? Soalnya kan kamu bikin YouTube tuh, kamu ngebahas sains, kamu ngebahas filosofi dan agama gitu. Sebetulnya apa sih yang alasan yang mendesangi kamu bikin video ini gitu? Ya, jadi awalnya itu waktu awal-awal COVID ya, COVID-19. Jadi, di situ saya banyak membaca buku-buku, buku-buku sains. Dan nggak ada teman diskusi. Karena orang di lingkungan saya tuh nggak suka bahas tentang sains, nggak suka bahas tentang filsafat, apalagi ngebahas tentang agama dari sudut pandang lain kan. Jadi, rasanya kalau kita tahu sesuatu atau ingin sharing dan nggak ada medianya, itu kadang jatuhnya jadi pusing gitu. Jadi, saya rasa jika membuat media seperti channel YouTube, itu dapat menyalurkan atau setidaknya saya mempunyai cara untuk berbagi dan berdiskusi kepada orang lain. Sebagai wadah gitu ya? Ya, wadah untuk diskusi dan bertukar pikiran. Kamu nggak ada tujuan untuk dakwah gitu? Nggak ada sih, karena kalau mau dipikir juga nggak ada untungnya. Nggak ada orang untuk ikutin kita. Nggak ada. Aku selalu tertarik ya dengan bahasan kamu di YouTube gitu loh. Karena aku pikir bahasan kamu itu juga mirip banget dengan apa yang aku bahas. Ya, betul. Dan aku pikir buku-buku bahasa kita, buku-buku yang kita baca juga kayaknya mirip. Ya, mirip. Aku pernah nonton video kamu yang mengrekomendasikan buku itu. Dan ya, itu buku-buku yang aku pengen baca gitu. Meskipun ada beberapa yang belum aku baca. Oke. Aku pengen tanya ini, Adam. Aku nggak apa-apa nyebut nama kamu ya, Adam. Ya, nggak apa-apa. Kalau saya panggilnya Bang Yadi atau Apriyadi. Bebas, Yadi aja ya. Oh, Yadi ya. Oke. Aku pengen tanya ini, Adam. Menanggung kamu ketika kamu baca buku-buku filosofi atau sains gitu. Dan ya, ketika bahas agama, apa sih kamu sebagai, maaf ya kalau aku, aku nggak suka membeli label, tapi penonton-penonton kita tahu lah kamu itu siapa dan keyakinan kamu itu kayak gimana. Sebagai Adam, pemilik jawaban jujuan nih. Menurut kamu, argumen paling memuaskan gitu loh, yang pernah kamu terima untuk mendukung keberadaan Tuhan tuh, argumen seperti apa sih dari kalangan teis misalnya? Ya, sebenarnya waktu saya SMA, saya sempat baca buku dari Ustaz Felix ya, Felix Siau, Beyond Inspiration. Sebenarnya itu alasan saya kenapa memputuskan untuk memperdalam agama, karena satu argumen yang rasanya sangat logis dan membuat keberadaan Tuhan itu betul-betul mutlak. Yaitu argumen dari kosmologi. Semua hal yang berawal, pasti ada pemicunya. Alam semesta ini berawal, berarti alam semesta mempunyai pemicu, yaitu Tuhan. Jadi sangat simpel, tapi sangat logis juga. Dan pada saat itu, saya langsung percaya. Tapi sekarang, setelah diamati lagi, bahwa meskipun argumen itu benar, tapi tidak mendukung kebenaran tentang Tuhan di agama tertentu gitu. Emang argumen seperti itu, cacatnya dimana menurut kamu? Cacatnya adalah, kita kan nggak tahu kalau alam semesta ini berawal. Siapa tahu, Big Bang itu yang kita anggap sebagai awal, sebenarnya bukanlah awal. Karena pengetahuan kita kan cuma sampai di situ. Jadi terlalu cepat jika kita mengambil kesimpulan bahwa alam semesta ini mempunyai awal. Dan penyebabnya adalah Tuhan, saya rasa terlalu cepat menyimpulkan tanpa mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu. Aku pernah dengar argumen seperti itu dari, kalau dari Indonesia mungkin udah Periksyau ya. Tapi kalau dari luar tuh, William Lane Craig kamu udah dengar? Yes, ya betul. Kalau debat-debatnya, argumen utama dia tuh kayak gitu. Ya, betul. Selain argumen itu, ada argumen lain juga nggak? Yang menurut kamu paling, wah gitu, paling memuaskan nih? Ya. Untuk menjubkan kebenaran Tuhan. Yang paling umum dan saya rasa masuk akal juga yaitu watchmaker, watchmaker analogi. Dimana kalau kita ke padang pasir, lihat jam tangan, pasti jam itu tidak mungkin ada dengan sendirinya ya. Pasti ada yang menciptakan. Begitu pula dengan manusia. Yang sangat kompleks, tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Tapi sekarang saya rasa argumen itu tidak terlalu logis karena mempunyai banyak-banyak itu ya, cacat logika di dalamnya. Argumen itu sangat indah, namun hanya di abad sebelum abad ke-19 lah. Ya, betul. Sebelum Charles Darwin mengumumkakan evolusi. Karena itu kan aku terkenal dari, kalau aku nggak salah, siapa sih natural theology itu? William Pally ya? William Pally. William Pally. Makanya Dawkin bikin buku yang khusus namanya kayak gitu, The Blind Watchmaker. Karena kalau misalkan kita lihat tubuh kita, misalnya, atau kita lihat alam gitu ya, itu juga banyak cacatnya kok. Ya, betul. Itu nggak sesempurna yang kita. Betul, betul sekali. Dan, ya, orang bisa bilang, ya, kecacatan itu juga bukan artinya Tuhan nggak ada dong. Bisa aja dia. Tapi, sebetulnya kecacatan itu lebih bisa dijelaskan oleh proses evolusi yang nggak dibimbing gitu loh. Ketimbang proses evolusi yang bisa dicadas gitu kan. Ya, tentunya false analogi ya. Kita nggak boleh ngebandingin sesuatu, karena sesuatu itu cuma mempunyai satu kesamaan. Misalnya manusia yang notabene-nya adalah makhluk hidup yang berproduksi nggak boleh disamain dengan jam. Yang dimana, kita sudah tahu dan tiap hari ngeliat bahwa orang itu ngebuat jam tangan. Tapi ya, manusia, binatang, dan makhluk hidup lainnya, itu kita nggak pernah lihat proses Tuhan ngebuatnya itu. Jadi, nggak bisa disamain sebenarnya. Nggak bisa disatukan dalam analogi. Argumen yang menurut kamu paling puas, selain dua ini ada lagi nggak atau cuma dua ini aja? Sepertinya cuma dua ini aja. Kalau aku, jujur sih, aku nomor satu tuh argumen. Kamu pernah dengar ini nggak fine-tuning argumen gitu loh? Iya, fine-tuning. Tapi kan alam semestinya ini luas, nggak semuanya fine-tuning gitu. Fine-tuning argumen tuh jadi kayak mirip banget dengan watchmaker, cuman dalam skala kosmik, dalam skala yang lebih gede. Bahwa konsertan fisika atau hukum alam itu betul-betul sesuai dengan, betul-betul kayak di pit, kayak di dial gitu. Seolah-olah sampai cocok untuk kita gitu. Sampai, kalau misalkan kita ubah dikit aja gitu. Katakanlah gravitasi kita ubah dikit aja gitu nilainya, atau kita tambahin dikit aja, kita mungkin nggak bakal ada di sini gitu kan. Kita mungkin nggak bakal hidup. Jadi, itu memunculkan ilusi bahwa, oke, ini pasti ada yang menyeting konsertan fisika ini gitu loh. Supaya kita bisa ada gitu. Ya, tapi itu adalah salah satu argumen yang paling memuaskan menurut aku ya. Oke, sekarang balik ke argumen ini. Dan, argumen yang paling, katakanlah, maaf, menjijikan gitu. Agumen yang paling memalukan gitu loh. Sampai-sampai, aku pengen bilang, kalau religious kamu tuh harus menghentikan argumen ini gitu loh. Karena ini terlalu memalukan gitu loh. Ya. Menurut kamu, memalukan dari mengajak itu apa? Ya, yang pertama menurut saya adalah argumen from beauty. Jadi, kalau kita ngeliat keindahan, pasti yang indah-indah ini ada yang menciptakan ya. Padahal kan keindahan sebenarnya itu subjektif ke manusia. Manusianya aja yang anggap itu indah. Tapi, semua yang ada di dunia ini gak semuanya indah gitu. Orang yang agamis cuma ngeliat sesuatu yang indah, terus ngeabaikan atau mengabaikan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang menakutkan. Dan argumen bahwa Tuhan itu maha baik, problem of evil, itu sebenarnya sangat, saya sangat sering menganggap bahwa inilah argumen klasik yang kadang dibawa oleh orang yang percaya dengan Tuhan. Namun sebenarnya bisa dibantah gitu. Kamu kan sebagai orang yang katakanlah gak percaya gitu ya. Jadi, gimana kamu menjalani hidup gitu? Bagaimana, apa tujuan hidup tanpa keberadaan sesuatu yang lebih besar daripada kita? Ya, sebenarnya sebelum menjawab, kita perlu meneruskan ya bahwa agama itu tidak selalu sejalan dengan kebahagiaan. Jadi, orang yang tak beragama tidak selamanya bahagia, dan orang yang tidak beragama tidak selamanya menderita gitu. Kan, argumen atau pendapat orang di luar sana bahwa orang yang beragama pasti hidupnya bahagia, selalu dilindungi oleh Tuhan, selalu optimis. Padahal kan gak selamanya gitu. Jadi, meskipun kita tidak percaya dengan keberadaan Tuhan, ya masih ada kemungkinan bahwa kita bisa bahagia. Yaitu, kita terbebas. Terbebas menentukan, kita itu bebas menentukan apa tujuan hidup kita ya, tanpa harus berpatokan terhadap kitab suci atau orang-orang yang menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Jadi, apapun tujuan hidup itu, sebenarnya gak masalah ya, terserah individualnya. Dan selama dia tidak mengganggu orang lain, ya gak masalah. Dan saya rasa juga bahwa setelah mengetahui bahwa hidup ini sebenarnya tidak ada makna yang dari langit gitu, ini dapat membebaskan kita ya. Kita tidak lagi khawatir tentang siksa neraka, siksa kubur, azab, dan lain sebagainya. Dan kita juga lebih menghargai hidup, karena suatu saat semua yang kita miliki itu akan hilang. Jadi, kita harus menghargainya selagi kita masih punya hal tersebut. Misalnya, waktu dengan teman, waktu dengan keluarga, kita kan gak bakalan berharap bakalan ketemu mereka di surga. Jadi, sekaranglah saatnya kita menghargai waktu tersebut. Dan hal itulah yang membuat sesuatu itu berharga ya, karena ada batasnya. Sesuatu itu bakalan berharga kalau dibatasi. Kalau gak ada batasnya, ya gak berharga. Jadi, hidup selamanya itu menurut saya bukanlah ide yang bagus. Jadi, konsep neraka, keindahan abadi itu sebenarnya saya gak terlalu menganggap itu adalah hal yang bagus untuk manusia. Saya juga ingat perkataan Richard Dawkins ya, jadi, kita itu akan mati, tapi itulah yang membuat kita beruntung. Karena, kalau kita gak akan mati ya, pasti akan bosan dan ya, kita akan gak punya lagi alasan untuk bekerja, gak punya alasan untuk berusaha, dan lain sebagainya. Emang betul ya bahwa sebetulnya hal-hal yang dibatasi itu adalah karena itu dibatasi itu jadi lebih bermakna gitu loh. Ya, betul. Batas itu yang menyebabkan loh, kayak misalkan abadi gitu loh, kekal. Saya sih gak mau. Kita bosan gak sih? Katakanlah, amin, ya ampun, sampai, apa, gak cuman 200 tahun, gak cuman 2000 tahun, gak cuman jutaan tahun. Terus selamanya gitu kan, mau ngapain aja sih. Ya, hal yang paling menyenangkan pun, contohnya misalnya kita suka makan aiskrim ya, itu kan enak pada saat kita makan sekali seminggu atau sekali dalam sebulan. Tapi kalau makannya tiap hari, itu gak akan enak lagi. Karena kita akan merasa bosan ya. Tapi dalam hati kamu nih, ya kita tahu kan bahwa kebanggaan sesuatu yang lebih besar dari kita ini, yang belum ada buktinya sampai saat ini ya. Tapi dalam hati kamu, kamu ada keinginan gak bahwa supaya dia tuh ada gitu loh, atau gimana? Terkadang saya sih berharap bahwa kita ini punya penjelasan yang betul-betul konkret, karena sampai sekarang gak ada manusia yang tahu ya kenapa kita ada di sini dan apakah semuanya terjadi karena adanya agent atau Tuhan dalam artian ini. Jadi terkadang saya berharap akan menemukan jawabannya sebelum saya mati. Karena itulah salah satu tujuan hidup ya, mencari jawaban. Dan meskipun kita gak dapetin jawabannya, kayaknya oke-oke aja gak sih? Ya, gak masalah. Ya, terima aja lah bahwa ada karena ada banyak hal yang kayaknya gak bisa kita, kayaknya jawabannya gak bisa kita dapetin dalam masa hidup kita. Ya, gak masalah sih. Selama kita sudah berusaha ya, gak apa-apa. ya, ya, ya,